Bagaimana cara menggunakan PMM untuk pengelolaan kinerja juga yaitu menggunakan HP Android ya Nah disini kita sudah sediakan HP Android yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana ketika ingin melakukan pengelolaan PMM atau platform Merdeka Mengajar menggunakan HP Android Tentunya disini nanti akan lebih simple namun untuk tas-tas tertentu tentunya disini nanti akan lebih nyaman ya kalau misalkan kita menggunakan laptop Nah setidaknya disini ada dua cara kalau misalkan teman-teman ingin login ataupun juga memanfaatkan HP Android untuk pengelolaan platform Merdeka Mengajar atau PMM ya Jadi untuk yang pertama disini kita bisa menggunakan ini teman-teman Jadi kita unduh dulu kemudian kita login kemudian kita masuk ke PMM ya baik itu untuk guru maupun juga kepala sekolah Nah disini kita buka di Google kemudian kita bisa ketikkan yaitu kata kuncinya PMM gitu aja Nah PMM gitu aja kemudian kita bisa klik cari ya Nah selanjutnya disini kita klik di bagian paling atas yaitu Merdeka Mengajar ya Kita klik disini Merdeka Mengajar Kalau misalkan kita itu menggunakan HP ketika disini nanti kita Nah ini sebenarnya kita sudah masuk ke website guru.com.gur.id Yaitu platform Merdeka Mengajar Kalau misalkan disini kita pakai laptop maka kita bisa menggunakan websitenya ya Tapi kalau misalkan kita ini memakai HP Android ini langsung kita akan diarahkan menuju ke Google Play Store Jadi setelah kita masuk disini kita harus login dulu ya Kita login disini kita dengan cara klik disini yaitu buka PMM Dan berikutnya kita akan diarahkan menuju ke Play Store ya Kita harus mengunduh dulu Inilah bedanya kalau misalkan kita menggunakan HP dan juga menggunakan laptop Ini cara yang pertama kita bisa buka di Google ya Kemudian cara yang kedua disini kita bisa langsung buka di Google Play Store Nah ini Play Store Kemudian di bagian mesin pencari disini kita bisa ketikkan yaitu PMM Nah seperti ini PMM gitu aja Kemudian kita akan menemukan yaitu Merdeka Mengajar Nah berikutnya disini kita install teman Nah ini kita klik install Tentunya disini untuk supaya kinerja dari aplikasi yang sebenarnya disini untuk ukurannya Kapasitasnya hanya sekitar 5 MB ya 5 MB setengah Supaya kinerja yang maksimal disini untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak begitu penting Atau jarang dipakai ini bisa kita hapus ya Nah ini sedang untuk unduhnya sudah selesai Dan sekarang kita proses install ya Nah ini install sudah Nah setelah berhasil kita install Berikutnya kita klik buka Dan selanjutnya teman-teman disini Kita sudah cakap selamat datang ya Selamat datang di aplikasi Merdeka Mengajar Aplikasi ini hadir untuk membantu dan memfasilitasi guru dalam menerapkan kulikulum Merdeka ya Nah selanjutnya disini kita klik saja coba sekarang Nah selanjutnya disini sudah ada informasi di bagian halaman depan Ini adalah mulai Januari 2024 Anda sudah bisa melakukan pengelolaan kinerja di PMM Dan konon kabarnya untuk kinerja di PMM Ini nanti akan langsung tersinkronisasi ke aplikasi e-kinerja BKN ya teman-teman Nah ini Nah setelah kita berhasil mengunduh kemudian kita masuk ke aplikasinya Nah langkah berikutnya disini kita harus login dulu nih Kita harus login dulu ke aplikasinya Nah loginnya ini harus login menggunakan akun belajar.id Nah kalau misalkan guru itu adalah yang disana ada domainnya guru Kalau misalkan kepala sekolah itu admin ya Jadi misalkan bla 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 Kemudian kalau guru itu guru.sd.belajar.id Tapi kalau misalkan kepala sekolah itu adalah add Nah setelah bla 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 add kemudian admin.sd.smp atau sma Kemudian belajar.id Nah untuk kita login Nah disini kita klik di bagian pojok kanan bawah yaitu akun Nah ini Nah pastikan di hpnya ini sudah tersemat yaitu akun belajar.id Nah ini kemudian kita klik disini kita klik masuk ya Nah masuk Selanjutnya disini kita checklist dulu nih Dengan masuk ke akun berarti anda telah memahami dan menyetujui kebijakan privasi dan seterusnya ya Nah berikutnya disini kita klik masuk Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman pilih akun Kalau misalkan di hp kita ini terdiri banyak akun maka teman-teman silahkan pilih yaitu akunnya ya Dan pastikan kita disini memakai akun yang belajar.id Nah dikarenakan pmm itu menggunakan akun belajar.id Nah disini kita akan contohkan yaitu untuk login bagi kepala sekolah ya Nah untuk yang login sebagai seorang guru ini sama saja teman-teman Nah disini kita pilih Nah ini adalah contohnya kalau misalkan kepala sekolah itu kan nama Kemudian ada kode unik Kemudian add.admin.sd.belajar.id Ini contohnya untuk kepala sekolah SD ya Kalau misalkan guru itu adalah Blablabla Add.guru.sd.belajar.id Kemudian silahkan teman-teman pilih akun yang mana Yang belajar.idnya Kalau misalkan teman-teman belum ada daftar ini Kalian bisa klik tambahkan akun ya Nah disini ada tombol tambahkan akun disini Kalian bisa klik disini kemudian ditambahkan nantinya Nah berikutnya disini kita sudah menyematkan akun sinkronisasi Yaitu akun belajar.id pada ponsel saya Berarti sekarang kita pilih saja nih Tinggal pilih yaitu yang ini Nah ini adalah akun belajar.id saya Nah setelah kita tunggu Ini sedang proses Jadi untuk mengakses Nah disini sudah berhasil ya Ini adalah nama Kemudian disini Untuk penamaan akun belajar.id Ini adalah dari ibu kepala sekolah saya Sebagai contohnya ya Nah dengan demikian Ini kita sudah berhasil untuk loginnya Kemudian kita bisa buka di bagian beranda Nah selanjutnya disini Bagi teman-teman yang Sebagai seorang guru misalkan ya Maka disini kewajiban kita Itu adalah menyusun RHK Atau rencana hasil kerja Untuk kinerja di PMM ini Untuk tutorial lengkap dari awal Penyusunan RHK Dari awal sampai akhir Disetujui silahkan teman-teman cek di kartu video ini Kemudian untuk pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada akun belajar.id ini Juga sudah saya sediakan pada kartu video ini Dan terkait tutorial yang ada kaitannya dengan informasi kepegawaian dan juga keguruan Ini juga silahkan kalian cek disini Atau cek di playlist informasi kepegawaian ya Nah ini Selanjutnya disini kita mencoba untuk masuk di akunnya ibu kepala sekolah ya Dikarenakan beliau tadi mengamanahkan untuk mencoba login Dan juga melihat fitur-fiturnya apa saja sih gitu ya Nah disini sebagai seorang kepala sekolah Tentunya disini adalah menyetujui ya Menyetujui dari guru-guru yang ada di lembaganya Karena beliau seperti pimpinan Ini untuk nanti bisa lanjut ya Nah contohnya seperti ini Nah ini kan kita bisa klik pelajari disini ya Nah pelajari disini Ini kalian bisa cek di pelajari disini Ini adalah untuk fitur-fiturnya Ini adalah mulai dari Januari dan seterusnya Disini ada tiga komponen nih Yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan seterusnya Nah ini Kemudian untuk menyetujui dari bawahan yang sudah mengajukan kinerja Maka disini bisa scroll ke bawah Kemudian klik di bagian pengelolaan kinerja Kemudian disini diarahkan kita itu disarankan untuk membuka melalui laptop atau komputer Namun karena kita ingin disini aja ya kita pakai disini aja tetap disini Nah selanjutnya Disini kalau misalkan teman-teman Ini dari kepala sekolah Ini sudah ada guru yang mengajukan Maka disini akan ada tulisan periksa ini ya Nanti kalian klik periksa Maka nanti akan bisa Apakah nanti diperlukan perbaikan Atau nanti persetujuan Atau seperti apa Nah untuk tutorial fitur dan lain sebagainya Silahkan tonton cek di kartu video ini Dan disinilah tutorial dan pengalaman bagaimanakah cara install untuk dan juga cara login Pemanfaatan akun belajar.id aplikasi PMM atau platform Merdeka Mangajar untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya Pemanfaatan akun belajar